Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai besaran dan peras jabatan Tunjangan Pinerja Tautukin P3K Guru Kementerian Agama Tahun Kemenang Tahun 2023 Untuk dasar hukum, antara lain Silahkan nanti teman-teman baca sendiri di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan tulisannya, beserta juga link downloadnya Melalui media fair terkait dengan pengaturan yang ada di sini Untuk dasar hukum, paling tinggi ada pengaturan presiden Perpres nomor 130 tahun 2018 Tentang Tunjangan Pinerja Pegawai Lingkungan Kementerian Agama Untuk masalah teknis atau pembayangannya Diatur oleh pengaturan Menteri Keuangan Tau PMK, ini PMK-nya PMK nomor 202-PMK.05-2020 Tentang tata cara pembayangan gaji dan tunjangan P3K pada APBN Kita langsung ke bagian bab tunjangan kinerja Coba kita lihat di halaman 34 Jika tidak salah, ini bagian ketiga Tunjangan kinerja Pasal 31 Ayat pertama Tunjangan kinerja diberikan kepada P3K sesuai Dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS pada masing-masing Kementerian Negara atau Lembaga Ayat 2-nya Tunjangan kinerja Sebagai mana yang maksud pada ayat 1 Diberikan dengan berserangan sesuai dengan ketentuan Dalam pengaturan presiden Mengenai tunjangan kinerja PNS pada masing-masing Kementerian Negara atau Lembaga Kami bacakan ke ayat 4 disini Terkait dengan pajak Untuk P3K disini dipotong pajak penghasilan PPH Pasal 21 Sesuai dengan ketentuan pengaturan Pengundang-undangan mengenai pajak Tidak ditanggung oleh pemerintah Jadi dipotong pajak Sesuai dengan PMK ini Untuk tunjangan kinerja P3K-nya Kita langsung ke bagian gengit Tau kelas jabatan Tau besarannya tadi Disini teman-teman Sesuai dengan PMA 51 tahun 2014 Tentang gengit Tau kelas jabatan Fungsional guru Ada Gulungan 2A sampai dengan tengah 4C Dari paling rendah Kelas 4 sampai dengan Tertinggi kelas 13 Untuk kelas jabatan Atau fungsional gurunya tadi Sedangkan untuk besaran Tunjangan kinerjanya Tabelnya Dari paling tinggi 17 Sampai dengan paling rendah Kelas 1 Nilainya dari 1 juta sampai dengan 29 juta Ke atas Untuk cara menentukan Gerit berapa Caranya Misal ada SK P3K seperti ini Ini contoh SK P3K Di sini Di sini Terima kasih Di sini terima Di sini terima Jabatannya ahli pertama Gulung Lipa Gulungannya 3 Kita cik tabelnya Untuk bulungan 3 ini Setara dengan 3A Mohon maaf Untuk bulungan 9 Ini setara dengan Gulungan 3A Sekali lagi kami ulangi Untuk bulungan 9 Jika tidak salah Setara dengan Gulungan 3A Untuk jabatannya Tinggal kita lihat Tadi kita sesuaikan Dengan tabelnya 9 Tadi setara dengan 3A Berarti gulungan 3 Gulungan pertama Berarti ahli pertama Masuk Kelas 8 Kelasnya Kelas 8 Atau gulungannya 8 Nilai besarannya Di sini Besarankan tunjangan Kinerjanya 8 3.399.000 Jadi tadi Masuk kelas 8 Untuk Contoh SK Seperti ini tadi Ahli pertama Gulung Lipa Gulungan 9 Masuk Kelas 8 Ini nilainya Dan di sini Teman-teman Diatur lagi Ada Guru yang Bersertifikat pendidik Atau sertifikasi Dan juga ada yang Tidak bersertifikat pendidik Untuk Aturannya Teman-teman Di sini ada Masalah itu Sesuai dengan Juknis Pembayaran dari Kemenang Ini Besarankan Tunjangan Kinerja Guru ISR Atau Guru Calon PNS JPNS Pada Madagasa Lesbuya Bengkut Tunjangan Kinerja Gung ISR ISR itu Terdiri dari NS Dan P3K Yang Belum Bersertifikat pendidik Dibayarkan Sebesar 50% Yang Statusnya Belum Sertifikasi Cuma Dibayarkan 50% Dari Tunjangan Kinerja Pada Kelas Jabatannya Sedangkan Yang Sudah Bersertifikat pendidik Atau Sertifikasi Dibayarkan 100% Namun Cuma Dibayarkan Selisihnya Saja Selisih Tunjangan Kinerja Dengan Tunjangan Pengopisi Guru Pada Kelas Jabatannya Masing-masing Jika Tidak ada Selisihnya Tidak Mendapat Tunjangan Selisih Kinerja Tentunya Lihat Nanti Tabelnya Berapa Sertifikasinya Berapa Tokennya Jika Tokennya Lebih Besar Daripada Tunjangan Kinerjanya Berarti Ada Selisih Yang Harus Dibayangkan Untuk Tokennya Tadi Namun Jika Sertifikasinya Lebih Besar Dari Tokennya Berarti Tidak Ada Selisih Tokennya Untuk Bulungan 2 Khusus Bulungan 2 Yang Sudah Bersegat Pendidik Dibayangkan 100% Masuk Kelas Jabatan 5 Ini Untuk Ketentuan Khusus Bulungan 2 Sedangkan Tunggung ASN Melaksana Tugas Belajar Pendidikan Dan Pelatihan Lebih 6 Bulan Dibayangkan 50% Oke Nanti Silahkan Teman-teman Baca Sendiri Pengaturannya Tata Regulasinya Ini Ini Saya yang Kami Sampaikan Semoga Dan Mohon Maaf Jika Kami Salah Dengan Penyampaian Akhir Kata Kami Sudai Dengan Wabillai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Sub indo by broth3rmax